Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan jurnal ya Penjurnalan dari bukti-bukti transaksi studi kasus pada PT Kaledangbud Sambarindah Oke, kemarin sudah kita bahas sampai dengan tanggal 17 ya Terkait dengan pengeluaran kas ya, pengeluaran kas untuk kas kecil Terkait dengan biaya cetak, fotokopi, pos, dan biaya langganan surat kebar Sekarang kita akan lanjutkan ke bukti berikutnya Ya, ini yang berikutnya Dibayarkan kepada CP Jaya Raya terkait dengan pembayaran atau pembelian bahan perkat Ya, untuk kebutuhan produksi ya, ini bahan perkat Itu sebanyak 1 miliar 210 juta Ya, ini sama saya yang sebelum-sebelumnya Kita akan catat ke jurnal pengeluaran kas Ya, ini tanggal 17 ya Tanggal 17, CP Jaya Raya Ya, CP Jaya Raya Dicatat buktinya nomor 15 BKK Bukti kas keluar, jurnalnya adalah utang dagang 2101 kodenya 1 miliar 210 juta Pada kas Ya, jadi jurnalnya adalah utang dagang pada kas 1 miliar 210 juta Oke, gampang aja ya Kemudian yang berikutnya kita lanjut Ini ke laporan penerimaan barang Ya, laporan penerimaan barang disini Dari PT Indotani ya PT Indotani Itu sudah dilihat penerimaan barangnya Nah, kita skip aja dulu ya Mungkin kita langsung ke jurnal Kaskuadu aja semuanya Jurnal Kaskuadu dulu Nah, ini jurnal Kaskuadu lagi tanggal 17 CP Jaya Abadi Ya, untuk pembayaran biaya perbiakan mesin tulis kantor Itu adalah biaya administrasi yang umum Sebesar 230 ribu Bagaimana jurnalnya? Ini CP Jaya Abadi 5301.35 5301 adalah biaya administrasi ya Dan umum 53035 nya Coba kita lihat apa itu 35 belakangnya Kodenya Ini ya 35 adalah biaya reparasi dan pemeliharaan mebel dan peralatan Jadi Jurnalnya adalah biaya reparasi perbaikan mebel dan peralatan Ya kan Pada kas 230 ribu rupiah Oke Ke bukti berikutnya Kita lewatkan dulu ya Untuk penerimaan barang Nah, ini bukti kasus luar lagi Tanggal 24 Januari 2008 Di sini pembelian atas pembelian kalilok Dari PT. Hutang Raya Sebesar 2 miliar 750 juta Nah, pencatatnya sama kayak tadi ya Ya, kita catat nama perusahaannya PT. Hutang Raya Kemudian jurnalnya adalah utang dagang pada KAS 2 biliar 750 juta rupiah Lanjut, kita buktinya berikutnya Bukti kasus luar berikutnya Tanggal 25 Ada pembayaran gajian upah Untuk bulan Januari Linciannya adalah Gaji upah kotor 760 juta Potongan PPH-nya 75 juta Jadi yang dibayarkan adalah 684 juta Jadi di sini ada PPH Yang dipotong Dari gaji ya Jadi PPH-nya tidak ditanggung oleh Tidak ditanggung oleh perusahaan Nah, sehingga di sini Awalnya harusnya dibayar 760 juta Karena ada potongan PPH 21 ya 76 juta Menjadi 684 juta Jadi bagaimana jurnalnya Ya, ini ya Pembayaran gajian upah Atau seksi gajian upah Itu jurnalnya adalah 1601 Ya, pembayaran gaji dan upah Gajian upah pada Ini KAS 684 juta Dan 21,2 Itu adalah PPH PPH penghasilannya PPH karyawan Atau PPH 21 76 juta rupiah Jadi jurnalnya adalah Gaji dan upah Pada Bia gajian upah Pada KAS Dan PPH 21 Lanjut Dan bukti berikutnya Tanggal 25 Dibayarkan kepada BRI Cabang Samarinda Pembelian sertifikat deposito Jadi perusahaan mendepositokan uangnya Ke BRI Sebesar 20 juta rupiah Ya, jadi disini Dicata tanggal 25 BRI Cabang Samarinda Itu 1123 ya 1123 itu biaya Apa? Ini deposito Kalau gak usah Bentar 1123 ya 1123 ya 1123 ya Ini 1123 Investasi sementara Certificate Bank Jadi Jurnalnya adalah Investasi Pada Certificate Bank Atau Dalam kurung deposito 20 juta Pada KAS 20 juta rupiah Oke Langsung Kemudian berikutnya Ini tanggal 26 Ada Pembayaran Gaji dan upah Dibayarkan kepada Seksi gaji dan upah Itu pembayaran Bia pengobatan Dan perawatan Jadi disini Ternyata Ada Natura Dari Perusahaan Berupa Biaya pengobatan Dan perawatan Jadi semua Biaya pengobatan Dan perawatan Para karyawan Itu ditanggung oleh Perusahaan Nah disini Ini catat Sebesar 48 juta Bagi marginalnya Nomor rekeningnya Dipakai adalah 1601 Kita lihat dulu Kode rekeningnya 1601 itu apa 1601 Itu biaya 1601 Gaji dan upah Dari Gaji dan upah Pada K Jadi dibayarkan Langsung ke Seksi gaji dan upah 48 juta Jinal Ini jinalnya 48 juta 1601 Pada Rekas 48 juta Kemudian ada Tengah 26 lagi Ini berikutnya Pembayar upah lembur Nah ini upah lembur Sebesar 120 juta Ada potongan PPH Atas upah lembur Tadi 12 juta Sehingga Ini dibayarkan Perkas Adalah 108 juta Sinalnya bagaimana Ini Sama seperti tadi Biaya gaji dan upah 120 juta Ada Kas 108 juta Dan 2% Pembuangnya PPH PPH Karyawan Atas upah lembur Jadi PPH Ada atas Gaji pokok Dan PPH Atas upah lembur Kalau dia juga dapat Bonus Masalahnya Itu juga ada PPH Atas punus Jadi dibedakan Pencatatannya Nah ini Kemudian Yang berikutnya Tanggal 29 Pembelian 20 lembar saham Ini adalah Pembelian saham PP ABD Dengan harga Perlembarnya 8.250 Nah ini adalah Investasi Jangga pendek Artinya apa? Artinya Investasi Jangga pendek Adalah Investasi Yang dia Kurang dari Satu tahun Jadi Biasanya Kalau dia Beli lembar Saham Dan dia Dileveling Investasi Jakarta Pedek Berarti Dia beli Sahamnya Untuk dijual Kembali Yang tiga Dalam Kurang waktu Satu tahun Ya Kurang waktu Satu tahun Maksimal Seperti itu Nah ini 16.500 Pencatatannya Bagaimana Ini Presiden Waksa Jakarta Tahun 209 Itu 1121 Kita lihat dulu Apa itu 1121 Investasi Sementara Berbentuk Saham Jadi Catatnya Jurnalnya Adalah Investasi Saham 16.500.000 Pada K 16.500.000 Oke Yang berikutnya Kita lanjut Ke Kutika Keluar Berikutnya Ini kita Skip Dulu Ini Ternah 30 Pembelian Atas Kelilog PPI Indotani Totalnya 3.300.000 Data Masuk PPN 10% Nah Ini Sama Kayak Yang Sebelum Sebelum Yaitu Utang Nagang Ini Utang Nagang Pada Kas 3.300.000 Utang Nagang Bawa Satu Kesembuah Pada Kas Kemudian Tanggal 30 Pembayaran Biar Perjalan Dinas Dengan Rincian Untuk Bagian Administrasi Itu Menggunakan 500.000 Pemasar 350 Jadi Totalnya Rp850.000 Jadi Jurnalnya Adalah Biaya Bagian Aspirasi Biaya Perjalan Dinas Ya 63 Itu Biaya Perjalan Dinas Kemudian Biaya 5401 Biaya Pemasaran Bagian Pemasaran Titik 63 Artinya Bagian Perjalan Dinas Totalnya Rp850.000 Pada Kas Pembayaran Biar Angkut Pribut Selama Bulan Januari Jadi Disini Kita Perusahaan Menggunakan Biasa Angkutan Pada Perusahaan Angkatan Waspadan Nah Dibayar Perbulan Di akhir Bulan Setiap Pribut Dibayarkan Rp250.000 Bagian Mencatatnya Perusahaan Angkatan Angkutan Waspada 5401 Adalah Biaya Bagian Pemasaran Ketik Piju Dua Apakah Coba Kita Lihat Di Koden Ketik Piju Dua Ini Dia Biaya Angkut Playwood Biaya Angkut Playwood Bagian Pemasaran Jadi Biaya Bagian Pemasaran Dan Biaya Angkut Playwood Rp4 Rp240.000 Ya Ini Ada Kras Rp4 Rp250.000 Selanjutnya Oke Ini Tengah 31 Pemulihan Mini Bus Suzuki Extra Dengan Rp340.000 Sebagai Berikut Jadi Totalnya Adalah Rp92500 PPM Dan Pajian Atas Barang Mewah Jadi Memang Kendaraan Itu Dikenakan PPN BM Selain PPN Karena PPN BM Karena Dia Termasuk Barang Mewah Walaupun Pickup Sekalipun Jadi Termasuk Bank Mewah Dikenakan 20% Makanya Disini Pemulihan Mobil itu Memang Pajahnya Tinggi Nah Sekarang Yang Dengar-dengar Di era Ya Sikit informasi Di era Pandemi Itu Sudah Dihapuskan Itu BPNBM Untuk Pembelian Kendaraan Bermotor Sehingga Tahun-tahun Ini Banyak Yang Apa Namanya Beli Mobil Mungkin Atau Kendaraan Bagi Mobil Motor Itu Ditiadakan PPNBM Nah Itu Tujuannya Pemerintah Untuk Bisa Meningkatkan Daya Beli Masyarakat Biar Ekonomi Bergerak Itu Tujuannya Tapi Kurang Tahu Bagaimana Realisasinya Itu Sedikit Informasi Untuk Yang PPNBM Ditiadakan Selama Masa Pandemi Disini Totalnya Yang dibayarkan 52.500.000 Bagaimana Jurnalnya Kita Lihat Disini PT Sumber Awek Totor 1317 Adalah Biaya Pembelian Kendaraan Coba kita Lihat lagi 1317 Jadi Memang Kita Harus Punya Ya Ini Kode-kodenya Ini Karena Memang Untuk Yang manual Ya Untuk Yang manual Masih Ya Belum Tentu Hapal Tapi Kalau bisa Lebih Baik Itu Kalau Dihapalin Karena Kode-kode Kode-kode Untuk Pencatatan Di Perusahaan Nah Ini Adalah Biaya Kendaraan Aktifitas Aktifitas Tetap Kendaraan Berarti Jurnalnya Kendaraan 9.500 Pada K Jadi Kendaraan Yang Muncul Akun Kendaraan Muncul Dan Pas Keluar 92.500 Kemudian Berikutnya Terakhir Ini Bukti Pas Keluarnya Pembayaran Terminti 2 Pas Kontrak Pembangunan Gudang 4.000.000 Rupiah 1502 Kodanya 1502 Itu Apa Ini Konstruksi Dalam Pelaksanaan Jadi Jurnalnya Konstruksi Dalam Pelaksanaan 4.000.000 Pada Kas 4.000.000 Rupiah Nah Itu Semua Sudah Dicatat Di Bulan Januari Pengeluaran Yang Dibukukan Itu Utang Dagang Adalah 7.800.000 25 Kemudian Lain-Lainnya 1.280.000.000 1.32.000 Kemudian Kas yang Dikuarkan Yang Dibayar Perkas 8.000.000 9.67.000 1.32.000 Kemudian Ini Yang Lain-Lain Yang Dikuarkan Perlain-Lain 1.38.000.000 Ya Itu Semua Adalah Pencatatan Untuk Channel Kas keluar Selama Bulan Januari Sekarang Kita Ke Penerimaan Penerimaan Tadi Bukan Ini Penerimaan Self Penerimaan Barang Pembelian Maksudnya Pembelian Sudah Makanya Pembelian Pembelian Tadi Pembelian Kita Coba Cek Lagi Dari Awal Dari Tanggal Berapa Tadi Pembelian Dekat Kecil Dari Pembelian 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 Disini Kita Cek Mana Yang Untuk Pembelian Nah Ini Laporan Penerimaan Barang Lagi Pembelian Disini Sudah Jelas Dipakturnya Harga Palkoknya Kemudian PPN Masukannya Pendambing Berapa Jadi Disini Dijatatnya Sebesar 3.700.000 Cita Rupiah Harga Pokoknya 3.000.000 TPN Masukan 300.000.000 Dan Hutan Negang 3.300.000 Kita Catat Kita Pindahkan Ke Jurnal Pembelian Tadi Tama 17 Indotani Itu Jurnalnya Adalah Persediaan Bahan Baku 3.000.000 Ya Pada 1151 Itu Adalah Projek Masukan TPN Masukan Pada Kredit 3.000.000 Jadi Persediaan Membaku TPN Masukan Pada Kredit Jurnal Seperti itu TPN Coba kita Cek Di awal Di tanggal 11 Ya Kita Bahas Lagi Di awal Biar 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 Saya Lupa Bahan Biar Belum Tangan 11 Inial Disini oksit Garuda Mas Lagi Bebas yang tidak udah emas kita ada pembelian ini udah ya ya enggak apa-apa kita bahas lagi ini pembelian apa nih pembelian bahan bakar ya kan pembelian bahan bakar ada perenium dan solar harga potosnya masing-masing ada 1.500.000 dan 2.900.000 totalnya 3.900.000 di debitnya ada utang dagang 3.900.000 ini ya baru damas pasien bahan bakar dan pelumas 1146 kodenya ada kreditnya dalam utang dagang 3.900.000 kemudian CVJ Raya kita lihat buktinya dulu ini ya CVJ Raya tanggal 13 pembelian lem perkat ya lem perkat itu harga pokoknya 1.100.000 pp masukkan 110 juta total utang dagangnya 1.210.000 rupiah jadi catatnya adalah persediaan bahan perkat 1145 pada lain-lain itu pajak masukan ya atau pp masukkan 1151 110 juta yang berikutnya adalah penerimaan kayu log ya untuk pembelian kayu log dari PT Hutan Raya totalnya harga pokok 2.500.000 ppnya 250 juta dan utang dagangnya 2.750 juta jadi jurnalnya adalah kalau persediaan bahan baku 2.500 ya pada PPN masukan dan sorry persediaan bahan baku PPN masukan pada utang dagang jadi kreditnya adalah utang dagang kemudian 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 terima lagi perkat lem kayu harga pokoknya 880 juta PPN 88 juta utang dagangnya 6168 juta nah tercatat sama kayak tadi persediaan bahan perkat jadi disini di debitnya sudah ada tiga ya jadi tiga ini kenapa ditulis rinci karena tiga ini adalah bahan baku dan bahan baku utama dan bahan baku penolong yang dipakai oleh perusahaan untuk berproduksi memproduksi barang ya kan barang jadi jadi dia ada bahan baku itu adalah kayu ya kan berupa kayu atau kayu log kemudian bahan perkat ya untuk perkat label kemudian ada bahan baku penolong atau menggerakkan mesin-mesin yang jadi tiga tiga ini ditaruh disini sebagai bahan baku utama dan pembantu yang lainnya selain dari situ itu dimasukkan ke ini tabel lain-lain ini ya tabel lain-lain ini teman-lain ini sama kayak tadi kita lanjut ke dia ini lagi ya saya segera udah emas ada membeli mesin puluh emas ya di nombor cita kemudian 15 juta ya langsung aja ini 15 juta jalan pasien bahan rumah itu pada hutang ragam jurnalnya seperti itu kemudian tanggal 30 terakhir laporan penerimaan barang atau di jurnal pembelian nah ini tanggal 30 yang terakhir pembelian spare pack mesin nah pembelian spare mesin harga pokoknya Rp 773.000 sebentar oh dia ada pembeliannya banyak ya ini ya di sini dia pembeliannya banyak banget nih Rp 310 juta ini bisa dilihat nih ini 300 setelah sepuluh unit spare pack ah sorry bukan tiga tiga satu mesin satu uangnya nomor oh itu nomor satu sorry nomor satu banyaknya tiga buah ini tiga buah satu uangnya tiga ratus ini 23 juta total totalnya pokoknya harga pokoknya jumlahnya 23 juta Rp 90.000 ya kan tekan masukannya Rp 2 juta ini kayaknya ada kesalahan nih satuannya ini ya tiga kali 30 mungkin ya pokoknya ini dia harga pokoknya totalnya Rp 23.190 tekan masukannya 10% terlupa gagangnya jadi Rp 25.509 nah jadi ini ya lain-lain berarti ini adalah sedapat ya 1147 kita lihat kurutnya dulu 1147 tuas set ya ini ya persediaan suku cadang ini 1147 persediaan suku cadang pada persediaan suku cadang kemudian PPN masukan pada hutang dagang Rp 25.509.000 nah itu ya untuk jurnal pembelian oke yang berikutnya kalau ada pertanyaan silahkan di komentar ya boleh atau ada yang berbeda boleh di komentar ya di kolom komentar diisikan nah ini rekapitulasinya total di debit Rp 8.200.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 kita harus belajar kapkulasi untuk setiap jurnal oke sekarang kita masuk ke jurnal memorial atau jurnal umum ya biasa kita kenal jurnal umum jurnal umum mana ya ini ya ini jurnal jurnal pemakaian bahan jurnal pemakaian bahan sebentar sebentar jurnal jurnal 500 oh bukan persediaan sebentar oh iya ini jurnal pemakaian bahan ternyata ya bukan jurnal memorial kita buat dulu jurnal pemakaian bahannya bahasakan bukti ini ya disini kita lihat jurnal pemakaian bahan itu untuk seksi persiapan jadi kita perhatikan yang perlu diperhatikan disini adalah itu terkait dengan kode-kode ini kode-kode ini ya di bagian ini sorry oh iya jadi intinya disini diminta untuk apa ya kan disini diminta untuk bagian mana produksi kemudian pusat biayanya apa untuk seksi persiapan nah itu yang perlu diperhatikan karena itu untuk lihat dari kode nya juga nanti nah disini persediaan bahan baku yang dipakai kayu log ya kayu log bahan baku utama jadi jurnalnya kita masukkan ke jurnal pemakaian bahan ini ya jurnal pemakaian bahan namanya ya produksi kayu log ya keterangannya adalah produksi ya di bagian produksi tadi kan ya di bagian produksi ini diminta untuk bagian produksi di seksi persiapan kayu log jurnal apa nomor nomor bukti PPB pemakaian bakar ya jurnal bukti eh bukti pemakaian ya persediaan bahan BPPB ya itu nomor 1 kemudian jurnalnya adalah persian bandaku setinggi 500 pada ini seksi persiapan barang dalam proses BBB ya jadi itu masuk ke BDP ya BDP BBB barang dalam proses biaya bahan baku 52 31 ini 52 31 kemudian lanjut yang berikutnya JPB lagi bahan perkat nah bahan perkat adalah untuk bagian penyelesaian ya diminta untuk produksi proses produksi seksi bagian penyelesaian nah itu bahan perkat lem kayu adalah bahan baku penolong ya ini biaya produksi tem kayu 220 juta proses bahan perkat pada ini 52 22 ya 52 22 itu adalah BOP ya BOP jadi jadi untuk yang bahan penolong maksudnya BOP kita lihat 52 22 ini ya BOP seksi penyelesaian 52 22 22 ini kebalik ya ini debitnya di sini di sebelah kanan kirinya kredit jadi persediaannya berkurang muncul BDP BBB atau BOP ya BOP sesungguhnya untuk bagian apa penyelesaian atau persiapan kedua ini dan kebalik ya ini kreditnya ini debitnya sebelah kanan kredit eh sebelah kiri kredit sebelah kanannya debit jadi jangan sapa-sapa oke yang berikutnya masuk ke JPB penggunaan bahan bakar nah di sini bahan bakarnya totalnya 5.250.000 ya ini persediaan bahan bakar jadi kredit ya kan pada jadi kebalik ya sorry 5211 kita lihat apa 5211 5211 BOP sesungguhnya seksi listrik ya 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 kesungguhnya seksi listrik jadi yang memerlukan adalah seksi listrik listrikan generator biasanya itu dia menggunakan solar atau ben bakar untuk menyalakan generator untuk listrik perusahaan itu jadi jurnalnya adalah BOP sesungguhnya seksi listrikan 5250 pada persediaan bahan bakar dan lanjut ya ini diminta untuk reparasi dan pembelian mesin adalah spare part diminta 10 buah 1.483.000 pembelian mesin keterangannya seperti itu kemudian jurnalnya adalah 5221 kita lihat 5221 5221 ini ya BOP sesungguhnya seksi persiapan ya pada persediaan reparasi lagi diminta 50 lembar totalnya 875.000 rupiah oleh seksi administrasi yang namun ya jadi jurnalnya adalah keterangannya reparasi dan pembeliaraan itu 5301 5301 5301 biaya BOP administrasi 5301 mana 5301 nah ini biaya administrasi umum ya karena yang minta adalah bagian administrasi jadi biaya administrasi umum 5301 ini 875 ya kan 875 pada persediaan bahan lain-lain jadi ini termasuk dalam empat jenis persediaan utama dari perusahaan ya yang persediaan utama itu bandaku perkat perumas dan suku cadang yang lain-lainnya dicatat di persediaan yang lain 148 oke lanjut yang berikutnya persediaan suku cadang disini diminta persediaan suku cadang untuk reparasi pemeliharaan di bagian penyelesaian diseksi penyelesaian Rp2.319.000 ya ini masuk keperangan reparasi dan pemeliharaan ya Rp2.319.000 suku cadang pada 5222 itu adalah di bagian persiapan biopek sesungguhnya bagian persiapannya 222 atau bagian penyelesaian ini jadi bagian penyelesaian ini ya bener 5222 di berikutnya permintaan minyak rumas ya mengeluarkan minyak rumas ini Rp5.600.000 di bagian penyelesaian 5222 jadi sama kayak tadi generalnya ini ya persediaan bahan apa BOP sesungguhnya bagian penyelesaian pada persediaan bahan baklar Rp5.600.000 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 lanjut permintaan kabel listrik dan setiap part nah untuk reparasi di bagian kelistrikan kodenya 5211 totalnya Rp1.030.000 ya jurnalnya ini ya kan BOP sesungguhnya bagian kelistrikan 5211 pada persediaan suku cadang Rp1.030.000 ya itu jurnalnya yang berikutnya permintaan obat anti harma oh mungkin di pabriknya erotikus ya ada obat anti harma di sini Rp190.000 yang meminta adalah bagian pabrikasi kodenya 5213 ya karena BOP masuk itu BOP ya terlihat 5213 ini tadi 5213 ya BOP sesungguhnya bagian seksi ini tidak pabrik jadi kalau yang masuk pabrik pokoknya intinya yang masuk pabrik itu masuk ke BOP kalau untuk pemakaian bahan bukan bahan baku tapi untuk bahan penolong masuk ke BOP Rp190.000 pada bahan persediaan lain-lain 1148 150 itu lanjut ini untuk permintaan Seng dan Cep di bagian kelistrikan 5211 kodenya ya nah disini totalnya Rp325.000 jadi sama kayak tadi pencatatannya berarti BOP sesungguhnya bagian kelistrikan Rp325.000 Rp325.000 pada persediaan lain-lainnya 1148 Rp325.000 oke lanjut nah ini permintaan kayu jati dan cat kayu untuk bagian umum pabrik ya umum pabrik itu totalnya Rp1.500.000 nah gini Rp1.500.000 berarti persediaan lain-lain ya kan pada eh sorry BOP sesungguhnya bagian umum pabrik pada persediaan lain-lain Rp1.500.000 yang berikutnya permintaan permintaan mesin bubut ya Rp1.300.000 untuk bagian bengkel mesin bubut untuk bagian bengkel finalnya adalah Rp52.000.000 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 jadi masuk ke BOP sesungguhnya Rp1.300.000.000 Rp3.300.000.000 Rp3.300.000.000 biaya Upper Republic BOP BOP sesungguhnya bagian bengkel pada persediaan secara Rp1.300.000.000.000 Rp1.300.000.000 Rp3.300.000.000 oke yang berikutnya Ini Permintaan Kayu Lok untuk bagian persiapan lagi Rp2.000.000.000.000.000er Berarti masuk ke baDoor persiapan berarti BDP ya BDP BBB Rp2.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 BDP Pada persediaan bahan kayu persediaan kayu Lok 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. gay quién intersectional Kemudian, ada permintaan kayu, jati, peritur, dan cat. Nah, ini semua adalah bahan penolong ya, kalau jati bukan bahan utama. Di bagian penyelesaian, Rp1.456.000. Jadi, jurnalnya bagian BOP, bagian sesungguhnya, bagian penyelesaian, Rp52.22.000, Rp1.456.000 pada pasien lain-lain. Ya, pasien bahan lain-lain. Rp1.456.000. Kemudian, permintaan sepepak untuk bagian reparasi dan pemeliharaan seksi umum dan pabrik. Ya, jurnal seperti tadi. Berarti BOP sesungguhnya, bagian seksi pabrik, Rp1.456.000. Pada persediaan lain-lain, Rp1.456.000. Ya, persediaan lain-lain. Selanjutnya. Oh, sorry. Rp6.15.000 tadi ya. Rp6.15.000. Seperti ini, ya, pada step part. Suku cairan, ya, kan. Rp6.15.000. Rp5.213.000 adalah bagian, apa tadi, umum ya. Ya, BOP, bagian umum pabrik. Rp5.213.000. Rp6.15.000 pada persediaan step part. Durnalnya. Kemudian, ini ada permintaan untuk asfal dan semen. Dibinta oleh seksi umum pabrik, Rp735.000. Jadi, mungkin ada robang di situ, sehingga dia minta semen dan asfal sedikit saja. Rp735.000. Nah, jadi, jurnalnya adalah BOP sesungguhnya bagian ini ya, Rp735.000. Sesungguhnya bagian umum pabrikasi, ya, umum pabrik, pada persediaan lain-lain Rp735.000. Oke, sudah semua ya. Permakian bahan. Oh, ini masih ada. Oh, masih banyak. Ya, ini semua dicatat ya. Kita langsung percepat aja kali ya. Jadi, intinya di sini yang dicatat itu sesuai dengan bukti ya, bukti transaksi. Kita perhatikan dia masuk kemana. Apakah dia masuk tadi? Ini kan kode-kodenya. BOP sesungguhnya bagian listrik, bengkel, atau pabrik. Kemudian bisa juga seksi persiapan, seksi penyelesaian. Itu semua BOP. Kalau untuk pemakaian bahan penolong ya, pemakaian bahan penolong ya, itu masuk ke BOP. Tapi kalau untuk pemakaian bahan baku utama, maka dimasuk ke BDP ini ya. 523 ini kodenya, 52312 dan 5233. 523 itu adalah kode untuk BDP seksi persiapan. Kemudian BDP seksi penyelesaian ini lagi, beda-beda. Nah, jadi itu untuk pemakaian bahan baku utama, yaitu kayu log. Sehingga di sini, Ya, yang lainnya sama ya ini. Ya, reparasi, pengihiran gedung. Kemudian untuk bagian produksi, minyak pelumas itu berarti jurnalnya berarti bagian produksi 5211 BOP pada persiapan pelumas dan seterusnya. Kemudian 5222 itu di bagian produksi, ya kan, bagian penyelesaian, ya, penyelesaian, 8-1 juta, dan seterusnya. Apalagi ini sama aja kayak yang sebelumnya, atau seterusnya tadi, ya, jurnalnya. Kurang lebih, sehingga totalnya di sini, yang dilukukan. Persediaan bahan baku yang digunakan selama bulan Januari adalah 4 miliar. Kemudian persediaan bahan perkat yang digunakan selama bulan Januari, 1 miliar 700 juta rupiah. Kemudian bahan pelumas yang digunakan pada bulan Januari, 17.970.000. Kemudian suku cadang, 4.447.000, dan persediaan bahan lain-lain, 3.890.000. Kemudian BDP yang digunakan, BDP, BBB, 4 miliar, ya. Kemudian BOP sesungguhnya, ini BOP sesungguhnya, itu 1.746.307.000 rupiah. Nah, itu untuk pencatatan jurnal pemakaian bahan. Jika ada pertanyaan, atau ada yang berbeda, silakan tulis di kolom komentar. Kita akan cek bersama. Oke, selanjutnya kita akan ke rekapitulasi. Nah, ini ya. Jadi, setelah kita buat tadi jurnal, ya, jurnal untuk pemakaian bahan, ya. Baru kita akan membuat yang namanya rekapitulasi biaya dan alokasi BOP. Jadi, di sini adalah rekapitulasi untuk pencatatan, ya, biaya, dan juga alokasi untuk biaya pabrik untuk menentukan harga pokok traduksinya nanti. Jadi, di sini ada 4 item. Ada 7 item biaya yang perlu kita identifikasi. Dimasukkan ke rekapitulasi. Kita identifikasi ada 7. Yang pertama adalah biaya bahan baku, bahan peraka, dan lain-lain lain. Nah, itu biaya BBB, ya. Berarti BBB, biaya bahan baku. Baik itu bahan baku utama atau penolong. Kemudian, BTK, biaya tanah kerja, itu ada gaji upah, lembur, pengobatan, dan seterusnya. Kemudian, biaya reparasi, ini BOP, ya. Reperasi pembayaran, itu sendiri. Kemudian, biaya penyusutan, aktifat tetap. Itu tersendiri. Kemudian, ada biaya asurasi. Kemudian, biaya administrasi, yang nomor 6 ini, biaya administrasi, dan kantor. Kemudian, nomor 7, biaya pemasaran. Nah, jadi semua kita harus identifikasi dan dimasukkan di sini. Sesuai yang sudah kita catat di atas tadi. Oke, yang pertama, dari biaya bahan baku dulu. Ya, biaya bahan baku. Di sini. Ya, di sini, sepertinya ada kesalahan, itu biaya bahan baku ini tidak termasuk dalam BOP, ya. Jadi, ini yang kita harus hitung adalah BOP. Jadi, biaya-biaya, seluruh biaya-biaya yang terjadi di pabrikasi, kemudian di bagian administrasi, kemudian di bagian maintenance, kemudian di bagian, apa namanya, pemasaran, ya kan. Jadi, di sini adalah untuk pengalokasian biaya-biaya tadi ke BOP. Nah, jadi kan di dalam akutansi biaya, itu ada alokasi BOP namanya. Jadi, pengalokasian biaya-biaya itu untuk di alokasikan ke biaya bahan pabrik. Ya, jadi di sini, kenapa biaya bahan bakunya tidak ada? Karena bahan baku itu bukan masuk ke BOP, tapi itu adalah BDP, BBB nantinya. Nah, sehingga di sini kita kosongkan untuk biaya bahan baku, ya. Tidak ada. Kemudian, yang berikutnya, bahan perekat. Bahan perekat adalah bahan penolong, ya kan. Bahan penolong, semua bahan penolong itu masuk ke BOP sesungguhnya. Nah, jadi kita masukkan ke recapitulasi ini, karena itu adalah biaya penggunaan bahan perekat itu kita akan alokasikan ke biaya upright pabrik. Itu nantinya untuk menghitung HPP. Nah, itu 1.700.000.000 rupiah. 1.700.000.000 rupiah dapat dari sini ya. Nah, ini penggunaannya. Persediaan berterkat selama bulan Januari. 1.700.000.000 rupiah. Kita pindahkan ke sini. Ini 1.700.000.000 rupiah. Oke. Ini 1.700.000 dari sini. Kemudian, yang berikutnya, bahan bakar. Nah, ini bahan bakar yang dimasukkan atau dialokasikan ke BOP sesungguhnya. Itu hanya bahan bakar yang digunakan untuk proses produksi ya. Yang di nomor 1 ini ya. Nah, itu untuk yang tadi kan ada ini ya. Bahan bakar juga kita cek. Ini, memakaikan bahan bakar. Ini ya, bahan bakar. Kan ada yang digunakan untuk bagian reparasi ini ya. Contohnya ini. Bagi ada reparasi mesin. Bagi ada reparasi ini. Nah, ini tidak di jatah di nomor 1. Nanti di jatah di nomor berapa tadi. Nah, jadi kita harus pisahkan ya. Pisahkan mana yang dipakai oleh bagian produksi, mana yang dipakai oleh bagian maintenance. Ini reparasi dan pengera mesin ini adalah Departemen Pembantu ya. bagian maintenance. Nah, jadi kita harus identifikasi, kita pisahkan semuanya. Jangan sampai digabung. Nah, sehingga kita masukkan ini. Yang dimasukkan di sini, 6.720.000 itu dapat dari Departemen Pembantu, Seksi List League dan Seksi Banker. Nah, ini 52.50.000, kita lihat dulu. Ban bakarnya. Ini ya. 52.50. Penggunaan ban bakar untuk produksi. Nah, ini catetannya. Jadi, ini kita masukkan ke yang tadi di bawah. Ini ya. Jadi, 52.50.000 itu kan untuk pembangkit generator, di mana itu dibutuhkan untuk proses produksi. Jadi, Seksi List League itu Departemen Pembantu. Ya kan, Departemen Pembantu. Tapi, dia menggunakan bahan bakar tadi itu untuk memperlanca proses produksi. Makanya, di sini kita harus pindahkan yang harusnya tadi ditanggung oleh Seksi List League itu menjadi BOP sesungguhnya. Nah, jadi kita masukkan ke pabrikasi. Ini, 52.50.000. Kemudian dari Seksi Bengkel, sorry, dari Seksi Bengkel, 1.470.000 ya tadi ya. 1.470.000, kita lihat. Cek. 1.470.000 ini. Ini ya, 1.470.000. Ya, produksi. Memakai bahan bakar. 1.470.000. Ya, dicetat ke sini. Matris Hani. Ya, 1.470.000. Nah, selanjutnya ini juga bahan plumaft yang digunakan oleh Seksi Listrik untuk belajar produksi 4.050.000. Dari atas tadi, dari jurnal pemakaian bahan ya, dan 500.000. Kalau tinggal pindahin aja. Nah, tapi perlu kita kelipi ya. Jangan sampai salah melasukkan. Karena kalau salah melasukkan, nanti salah juga ke bawahnya, salah semua nantinya. Nah, jadi disini yang diperhatikan adalah, ini adalah untuk nomor 1, biaya bandaku, dan lain-lain, itu adalah rekapifikasi alokasi BOP dari Departemen Pembantu untuk ke Departemen Produksi. Untuk proses produksi, tentu saja. Ya, jadi disini, biaya produksinya dibedakan mana Departemen Pembantu, mana Departemen Produksi. Yang masih ingat ya, di alokasi BOP. Itu di akutasi BOP itu. Kemudian, biaya tenaga kerja, BTC, disini kita masukkan dari pengeluaran ya. Dari jurnal pengeluaran K. Ya, untuk pertemuan hari ini, saya cukupkan sampai sekian dulu ya. Nah, ini sebenarnya untuk biaya tenaga kerja ini, kita harus mengisi jurnal memori dulu ya, tadi agak ada salah urutan dulu. Nah, jadi mungkin kita bahas minggu depan aja untuk selanjutnya, merekap biaya tenaga kerja, ya, alokasi biaya tenaga kerja, kemudian biaya reparasi dan pembiharaan, kemudian amortisasi, penyisutan, biaya asuransi, administrasi dan pemasaran, itu akan kita bahas minggu depan setelah kita mengisi jurnal memori dulu ya. Jadi harusnya kita buat jurnal memori dulu yang ini, jurnal memori untuk bisa mengisi yang tadi. Oke, kalau begitu saya kiriskan sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.